selamat datang kembali lagi di hobi ku channel aku kali ini mau bikin video bikin tomat persiapan buat winter ya dan ini tomatnya hasil metik dari kebunyak kaipaku kemarin lihat banyak banget kan sayang banget kalau busuk kan jadinya disini itu ada kebiasaan setiap summer hasil kebun atau misalnya punya kebun beli beli apa buah atau sayuran di pasar gitu mereka suka beli banyak-banyak dan kadang mereka suka apa keringin atau buat dimasukin ke freezer gitu jadi persiapan buat winter ya karena di winter tuh sedikit sekali ada buah dan sayurannya jadi misal kayak tomat ini kan dia termasuk bagian dari sayuran musim panas ya jadinya banyak sekali gini sebenarnya musim dingin juga ada tomat cuman dia harganya pasti bakal lebih mahal kan karena bukan musimnya jadinya kalau pas lagi musim gini orang sini tuh suka bikin buat salca salca tuh apa tomat tomat pasta gitu ya kalau enggak dibuat nanemenik atau yang ini akan ku bikin tuh jadi tomatnya cuman di blender doang gitu terus habis gitu direbus sampai mendidih habis itu ntar tinggal kasih apa garam sama minyak gitu ya setelah itu ntar aku bakal masukin ke kawan nos kawan nos apa ya balsa Indonesia nya kesini semacam apa ya bilang toples gitu kaca jadi ini udah aku cuci bersih terus ntar tutupnya itu udah kurebus pakai air panas pokoknya direbus sampai medidih gitu ya masa itu ntar keringin tutupnya udah gitu aja simple jadi nggak usah lama lihat aja yuk bagaimana cara prosesnya buat keslek domates kalau disini bilangnya keslek domates atau menemenik atau apalah gitu oke lihat aja yuk temen-temen aku iris-iris dulu setelah itu aku mau blender ya temen-temen kalau aku 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 akan mengubad dirimu key couple ini associ hollow beu-u-u-u jeum-u. aku kulis comport anda sebelumnya ini selamwefunction aku aku mengubad dirimu key core udah aku iris lagi sekarang blender lagi ya gitu lakuin terus sampai tomatnya habis ya teman-teman setelah udah kuhalusin sekarang didihkan ya masuk pakai api besar tutup sampai dia mendidih pelan-pelan udah mulai mendidih setelah itu sambil aku mendidih aduk bawahnya ya biar ada yang laksan Terima kasih Sekarang tidak perlu ditutup lagi Sesekali diaduk-aduk begini Biar dia tidak bosong Tidak perlu ditutup Biar dia menguap airnya Kita masak Sampai airnya berkurang Dan ini teksturnya Agak lebih kental Oke teman-teman Ini sudah mulai Menyusut ya airnya Oke Kalau sudah menyusut begini Tinggal kasih Tomat Garam ya Kira-kira saja Lalu kasih minyak Terima kasih Oke Kurasa ini sudah Teman-teman Sekarang tinggal Masukkan ke Kawanosnya Atau Topless gitu ya Sambil diaduk-aduk ya Dan apinya Jangan dimatiin ya Teman-teman Teman-teman Ini untuk tongisnya Tidak perlu penuh-penuh ya Cukup segini Lalu Tutup Jangan lupa pakai bantuan sebecak Karena dia panas banget Tutup Tutup Sampai benar-benar rapat ya Saya itu Balik Seperti ini Selamat menikmati Ini dari hasil tadi Aku Bikin Tomat ya Kawanos tomat Seperti ini Setelah itu Kita tutup Seperti kain Biarkan dia Sampai Dingin ya Oke teman-teman Itu aja Video dari aku Habis Bikin Menemen Domates Kawanos ya Jadi persiapan Buat winter Ini tomatnya Sebaguna Bisa dibuat Menemen Atau Apa Scramble egg Itu modelnya Buat Buat Tahu Atau Sarapan gitu Sarapan gitu Yaudah Sampai ketemu Di video-video Selanjutnya Teman-teman Bye Bye